Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Karni Ilahi dari Prodi Ilmu Psikologi Universitas Islam Nyeriau. Kali ini materi saya yaitu tentang motivasi. Yang pertama, apa itu motivasi? Yang kedua, macam-macam motivasi. Dan yang ketiga, manfaat motivasi untuk diri sendiri dan orang lain. Motivasi diambil dari bahasa latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Singkatnya, motivasi adalah proses internal dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku yang bertujuan. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan senantiasa semangat untuk terus berusaha tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah karena setiap orang memiliki karakter dan keinginan yang berbeda-beda. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu intrinsic dan extrinsic. Motivasi intrinsic adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Faktor intrinsic yang mempengaruhi motivasi seseorang yaitu minat, cita-cita, dan kondisi seseorang. Misalnya, berprestasi, masuk sekolah favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Sementara, motivasi extrinsic adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Faktor extrinsic yang mempengaruhi motivasi seseorang yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau kampus, dan lingkungan masyarakat. Contohnya, iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat guru, dan sebagainya. Manfaat motivasi untuk diri sendiri dan orang lain Motivasi memiliki manfaat besar baik untuk diri sendiri dan orang lain. Manfaat motivasi untuk diri sendiri antara lain bisa menjadi pendorong perbuatan Anda. Saat kamu merasa malas mengerjakan tugas dari kantor, kamu akan berpikir ulang mengenai dampak negatif jika tugas itu tidak selesai tepat waktu. Tentu akan menyusahkan diri sendiri dan akan kerja, bukan? Oleh sebab itu, motivasi mengerjakan proyek tepat waktu mampu memberikan dorongan bagi seorang karyawan menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Motivasi juga berpengaruh sebagai pendorong perbuatan dan mengarahkan Anda mencapai tujuan. Meski merasa lelah, penat, dan stres, berkat motivasi yang kuat membuat Anda tidak pantang menyerah dan menyelesaikan pekerjaan. Alam bawah sadar akan terus mengingatkan diri sendiri untuk bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat dan pentingnya motivasi yang diterapkan ini akan mendorong jiwa yang lebih positif dan produktif. Berikut beberapa contoh kalimat yang memotivasi. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Berhentilah menyalahkan segalanya. Syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki. Ambil resiko bermimpi lebih besar dan berharap besar. Sekian materi tentang motivasi yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.